Hai teman-temanku semua dimanapun berada salam santun selalu saya ucapkan teman-teman semua baiklah teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses pengolahan tanpa menggunakan kimia itu pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan teman-teman ya itu teman-teman prosesnya itu material di gelondong itu juga sekarang gelondong sudah sedang gelondong juga teman-temannya gelondong setelah dilakukan gelondong disalin ini teman-teman disalin lalu airnya itu teman-teman airnya itu ini yang denver nih baru nih teman-temannya baru 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 selesai dikerjakan sebentar nih ini air-air yang ini air inilah teman-teman yang kita saring air yang ada di dalam kelondong itu air yang dalam kelondong itu nah ini dia teman-teman sekarang dipenuh nih 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 airnya teman-teman air yang di dalam kelondong itu nah inilah yang kita saring barulah ini yang bisa lakukan penghadapan ya teman-teman nah ini teman-teman ini yang dihadapan kita ini ini tidak ada kimianya nih teman-teman nih nggak ada kimia papanya nih teman-teman nah boleh teman-teman lihat ini ya tangan saya saya masukkan aja teman-teman nih ya nggak ada kimianya teman-teman ha nggak ada apa-apanya teman-teman bisa kita cuci tangan segala macam disininya nah inilah kita endapkan ini kita tidak menggunakan kimia cuman airnya aja kita ambil jadi air dari gelondong itu teman-teman kita gelondong materialnya setelah dilakukan pelong gelondongan kita keluarkan langsung disaring seperti ini teman-teman nah ini kita saring supaya dia bersih menghilangkan lumpur-lumpurnya sisa-sisa gelondong barulah kita lanjutkan kepada pengendapannya nah ini teman-teman kita ulang lagi pengendapannya kalau teman-teman nggak apa juga ada yang berpikir yang lain ini teman-temannya ini nggak ada lagi teman-teman teman-teman ini tak ada kimianya kalau ada kimia ini teman-teman ada CN segala macam disini ini pedih teman-teman ini tangan ini kena ini ini tidak ada teman-teman ya ini kita ambil teman-teman ini gelasnya teman-teman ini gelasnya lalu kita ambil ya teman nah kita bingung botol ini aja teman-teman ya coba kita cuci dulu sebentar nah ini kita cuci dulu botolnya supaya tak ada reaksi-reaksi kimia nanti kalau ada disini ini teman-teman bersihkan kita bersihkan nih teman-teman kita ambil nih nih air tadi ini teman-teman masuk dengan tangan-tangan saya sampai ke bawah nih teman-teman nih ya teman saya tengah teman-teman nah ini ya nih airnya nih teman-teman kita ambil ini masukin aja lah kita penuh dikit ini juga kita ambil juga lah nah ini teman-temannya nah ini dua kita ambil nah sendoknya nih sendoknya nah kita cuci lagi nih teman-teman nih supaya tidak ada yang lain-lain disini nah kita cuci nih teman-teman ya ini kita kasih nih teman-teman nih airnya kita coba kasih satu sendok aja nih teman-teman nah ini kita masukkan satu sendok yang ini kita masukkan juga satu sendok teman-teman ini kita tambah setengah sendok teman-teman ya setengah sendok nah ini kita tambah setengah sendok juga nah kita aduk teman-teman ya ini nah setelah kita lakukan pengadukan yang ini juga kita aduk juga teman-teman Aduh ini kita aduk juga sampai pengadukannya rata teman-teman ya nah nah kita tunggu kan saja teman-teman nah cuci itu tangannya teman-teman tuh boleh teman-teman lihat nih sudah mulai turun pengendapannya teman-teman tuh tidak ada pengendapannya ke bawah dan teman-teman lihat ini juga sudah turun juga teman-teman nanti kita lanjutkan ke pemerasannya teman-teman teman-teman ada nggak nanti logamnya atau tidak kita tambah langsung nanti kepada kita pras nanti gimana hasilnya kita pras nanti ini teman-teman coba kita endapkan dulu sebentar dia jadi inilah prosesnya teman-teman ya kita tidak menggunakan zat kimialah seperti asam atau basah yang selama ini kita gunakan nah inilah sebagai contoh buat teman-teman supaya teman-teman ke depannya lebih hebat lagi dan lebih bisa lagi untuk melakukan pengolahan-pengolahan logam mulia ini yang ramah lingkungan ke arah yang lebih baik untuk ke depannya nah ini teman-teman boleh teman-teman lihat nih tuh udah turun teman-teman tuh ke bawah udah turun dia air di atas sudah mulai beningan teman-temannya nih tuh nanti kalau dia tuh udah padat ke bawah nanti kita coba saring langsung langsung kita saring aja nah setelah kita saring nanti kita padatkan teman-teman nanti itu sama dengan air raksa nanti dia tuh yang turun ini udah logam ini teman-teman dia udah mulai turun ya kita tunggu aja sebentar lagi berapa menit ke depan nah jadi udah seperti ini teman-teman sebenarnya udah bisa kita peras nih gimana caranya ya karena kita peras disini aja lah kita peras supaya teman-teman tau nah kita saring aja disini teman-teman langsung lenda susah-susah betul nah ini teman-teman ya kita saring aja langsung aja nih beda susah-susah betul nah ini teman-temannya kita saring aja langsung aja nih Nah ini teman-teman Ini nak mabuk-mabuk kita ini Kita kasih ini sedikit Ayo saja Ayo teman-teman Nah ini lagi teman-teman Kita masukkan juga lah Supaya cepat saja Jadi mengambil logam mulia Seperti ini teman-teman Ini pekerjaannya cepat Praktis dan hemat sangat biaya Dapat juga teman-teman Nanti coba cari dulu ilmunya Buat praktikum-praktikum Praktik-praktik buat teman-teman semua Bagaimana hasilnya Jangan meminta tanya saja Bagaimana caranya Bagaimana caranya Karena biaya untuk Hasil seperti ini Bukan sedikit Ratusan juta Sampai seperti ini Setelah dapat eksperimen Seperti ini Itulah yang Bisa kita manfaatkan Untuk masa-masa yang akan datang Teman-teman Jadi ini bertanya-pertanya saja Bagaimana caranya Bisa bilang Untuk eksperimen Sampai seperti ini Membutuhkan waktu Bertahun-tahun Membutuhkan biaya Ratusan juta Untuk ini Sampai hasilnya Seperti ini Makanya saya lihatkan Ini simple-simple saja Tidak di labor Saya lihatkan Saya buat saja Di lapangan terbuka Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Kita coba Apa Kita tinggal saring dulu Teman-teman Kita pindahkan saja Air ini lagi teman-teman Air ini kita pindahkan saja Sini dulu Kita ulang lagi Sini Nah nanti ini Kalau setelah Nanti ini teman-temannya Sudah Dapat kita saring Dan ini Sudah menjadi logam murni Dan sudah Langsung Bisa kita bakar Jadi prosesnya ini Sedikit lebih cepat Teman-teman Ini karena tidak ada kimia teman-teman Kita pegang-pegang saja teman-teman Tidak ada yang diragukan lagi dengan kimia Karena kalau sebenarnya Mungkin ada reaksi dengan kulit kita Kalau ini kan tidak ada kimianya Jadi bisa kita pegang-pegang saja teman-teman Tidak ada yang terakhir Dan Andai Tidak ada yang terakhir Tidak ada yang terakhir Dan Tidak ada yang terakhir Nah itu teman-teman Logamnya Nampak logamnya Mungkin teman-teman lihat Itu logamnya Kita kumpulkan dulu Ini aja lah teman-teman Kita kumpulkan lagi Kita kumpul lagi teman-teman Kumpul dulu Teman-teman ya Sudah kumpul Kumpul Ini teman-teman Nampak tak teman-teman Nampak tak teman-teman Nah ini teman-teman Nampak tak teman-teman Hablag Nampak tak teman-teman Kumpul lagi teman-teman Kumpul lagi teman-teman Kumpul lagi teman-teman nah ini dia teman kita kumpulkan terus teman teman ya ini kita kumpulkan dulu mana yang ada nih ini kita kumpulkan nah ini lah kira kira teman teman benda nya yang kita lakukan tadi nah ini dia teman teman nampak teman teman ya nah ini dia nah ini tinggal kita lebur udah langsung jadi teman teman nah ini dia itulah dia teman teman nah ini teman teman ini dia udah jadi logam itu dia teman teman jadi inilah sebagai contohnya buat teman teman supaya teman teman lebih bisa meningkatkan lagi lebih dari apa yang telah teman teman saksikan untuk hari ini oke teman teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati